Pemirsa puluhan Kepala Sekolah SMP Negeri Sekabupaten Indra Giri Hulu yang mengundurkan diri secara serentak dipanggil Kejaksaan Tinggi Riau. Pemanggilan para Kepala Sekolah ini untuk dimintai keterangan terkait dugaan pemerasan yang dilakukan oleh Oknum LSM dan Aparat Kejaksaan. Para Kepala Sekolah ini dipanggil Kejaksaan Tinggi Riau untuk dimintai keterangan terkait dugaan pemerasan yang dilakukan. oleh Oknum Jaksaan Negeri Indra Giri Hulu dan juga Oknum LSM. Sebelumnya puluhan Kepala Sekolah ini mengundurkan diri karena mengaku diperas Oknum Aparat Hukum dan LSM dalam pengelolaan dana batuan operasional sekolah atau dana POS. Surat pengunduran diri sudah disampaikan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indra Giri Hulu. Ketua Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Persatuan Guru Republik Indonesia Taufik Tanjung mengatakan Oknum LSM meminta uang Rp60 juta hingga Rp200 juta sebagai imbalan untuk menutup kasus bantuan dana POS. Jika Kepala Sekolah tidak menyangkupi, Oknum LSM mengancam akan melaporkan kasus ini ke Kejari Indra Giri Hulu. Ini semuanya suatu rukam berpreasi nilai nominal yang diberikan kepada Oknum Caksa. Sementara Kepala Kejati Riau Mia Amiarti menyatakan pihaknya akan menyelidiki kasus ini. Kejaksaan akan memanggil Kepala Sekolah sebagai saksi untuk mengungkap Oknum Caksa yang diduga melakukan pemerasan. Terkait dugaan pemerasan yang dilakukan oleh Oknum Caksa, Kejaksaan Tinggi Riau berjanji akan mengusut kasus ini dan memeriksa Oknum Caksa yang terlibat. Dari Pekampak Roryau, Indra Yose Rizal, INews Melaporkan.